Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ikan dan bumbu juga sudah siap nih teman Saatnya aku membungkus nih Bibi akan mencontohkan caranya Cara memasak dengan membungkus daun seperti ini Dikenal sejak zaman dahulu Bisa membuat masakan menjadi empuk Dan bumbu meresap Kami akan melumuri ikan pepes ini Dengan tambahan tanah lengkung nih Tujuannya adalah agar daun dan ikannya Tidak ikut terbakar bara api Ayo beredak Perang centong Ayo bod Baring ada guan lauk ceng kejo nasak Tepat sekali peman datang Aku bisa sambil latihan perang centong Sambil menunggu masakan kami matang Aku akan melawan bintang kali ini Kami siap-siap dulu ya Bintang sebagai penyerang Akan memakai topi kukusan Dan centong sebagai pemukulnya Sedangkan aku akan bertahan menjaga gogok atau kenbi Jangan sampai pecah terpukul centong bintang Perang centong adalah salah satu permainan tradisional Yang biasa dimainkan saat acara ada Bagi kudan kawan-kawan Berlatih perang centong sangatlah penting Karena kami yang akan melanjutkan Mestarikan budaya kampung kami ini Ayo lang Ulasin lang Maju Ayo Enak ayo Enak ayo Enak ayo Lolang 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 Menang 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 Aduh Gogoknya pecah Hebat kamu bintang Bisa menembus pertahananku Kami lanjut Siapkan makan siangnya Kita angkat ikan pepes lempungnya teman Sepertinya matangnya pasti Wah Benar saja Dari harunnya sudah membuat lopar Kita satukan dengan nasi jagungnya ya teman Segera kita bawa ke sawah Bapak pasti sudah menunggu Kami lanjutkan termakan siang bapak ya bi Untung saja kami bisa menumpang kendaraan paman nih teman Jadi bisa lebih cepat sampai ke tempat bapak Teman Kalau sudah menumpang seperti ini Kami bisa melihat pemandangan sekitar Dan sambil memberi tanda Besok kami akan berkualang ke daerah itu Tenang ini masih bagian dari kampungku kok Ayo Pian kita turun disini saja Stop paman Terima kasih ya paman Kami lanjut jalan kaki saja Akhirnya sampai juga di sawung bapak Sehari-hari Bapak sebut di sawah untuk merawat tanamannya Dan kali ini bapak sedang menanam padi Wah nikmat sekali makan siang kami Ikan pepesnya terasa bumbunya Nasi jagungnya pun gurih Ayo Pian Tadi katanya kamu sangat papar Loh kok bapak tiba-tiba berhenti makannya Apa yang sedang bapak pikirkan ya Bapak Ayo makan deh pak Ayo makan deh pak Ayo deh pak Ayo makan deh Atau sebolang Bapak jadi sedih Lawas terhujan Padahal pare masih butuh cahit Ayo kumahamun terhujan-hujan Gagal panel Rugi Oh Ternyata bapak memikirkan nasib tanaman padinya Aku harus cari cara nih teman Kok gitu pak Teng-teng Kumahamun nurang ke bapak adat Bapak adat mah Sok bisa gak datang ke hujan Oh iya iya Kira tak abis yang Mada-mada Anggis Bapak minta Ikuti aku teman Kita coba datang ke bapak adat dulu yuk Teman Ini dia kampungku Kampung budaya Jalawastu Meskipun masuk dalam kabupaten berbes Jawa Tengah Masyarakat di kampungku Menggunakan bahasa Sunda Sebagai bahasa sehari-hari Masyarakat disini hidup damai dengan saling menjaga rasa gotong royong terhadap sesama Pamali atau pantangan yang sejak dulu sudah ada pun tetap terjaga sampai hari ini Seperti tidak memelihara kambing dan tidak memakai genteng tanah sebagai atap rumah Suatu hari kalian main ke kampungku Aku akan ceritakan lebih banyak deh teman Sekarang ikut aku bertemu Bapak adat yuk Sobapak mulai terancam nih Ternyata Bapak adat sedang kerja bakti di musola bersama warga Teman Teman Kita cari salah satu bahan masak oseng-oseng yang diminta Bapak adat ya Ayo Danu ikut aku Kita cari sebelah kanan Oh iya teman Tepus adalah sejenis tumbuhan rimpang sama seperti jahe, lengkuas, dan kunyi Tepus akan tumbuh bertunas dan isi dari tunas muda inilah yang enak untuk dimasak Nah sekarang kita bawa pulang yuk Teman Kami masih harus mencari bahan tambahan untuk membuat oseng-oseng tepus nih Kami harus mencari sayur selada air Ikuti aku yuk Tidak jauh kok tempatnya Nah ini dia kebun selada airnya Aku sudah izin pada pemen pemilih kebun Jadi kami bisa langsung memetik seperlunya Oh iya teman Selada air adalah tanaman sepanjang musim Kapanpun kita butuh tinggal petik saja di kebun Selama kita tidak memetiknya sampai ke akar Daun muda selada akan tumbuh lagi Lang 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 Iya nyerang Ih salah yan Salah Salah Beda lagi dengan Kiani Dia malah memetik daun seladanya satu persatu Kalau caranya seperti itu Bisa sampai sore kita di kebun ini Hihihi Kalau di kampungku Selada air bisa dijadikan lalap mentah pendamping sambal Ikan asin Dan nasi hangat Nah sepertinya selada yang kami perlukan sudah cukup nih Segera kami bawa ke rumah untuk dimasak ya Hampir di setiap acara adat Kampungku akan menghadirkan masakan khas Seperti acara doa besar meminta hujan yang akan diadakan nanti Kali ini kami akan membuat oseng-oseng tepus Bahan-bahannya ada aneka sayur dan bumbu yang sebagian hasil pencarian kami Aku dan bibi akan menyiapkan tepusnya Tepus hanya diambil bagian dalamnya saja Tapi kok bibi tidak memakai pisau saja ya untuk memotongnya Baik, gini untuk kupes masi Kan kak Iyina ambilkan lu apa Selamat nak Ngarik kupes sama kita kemana Wah, aku baru tahu nih teman Ternyata ada getah seperti sarang laba-laba yang harus dibersihkan dulu Tugas bintang membersihkan selada airnya Karena tadi kami mengambilnya buru-buru Akar dan daun tua jadi ikut terbawa Supaya masakannya lebih cepat Bibi juga meminta Pian untuk menyiapkan kayu bakar dan wajannya Untuk bumbu halusnya Bibi akan mengulik cabai rawit, bawang putih, dan gula merah Kalau semua bahan dan humbu sudah siap Saatnya menumis nih Jangan sampai hangus ya teman Jangan lupa segera tambahkan air juga Kalau bumbu sudah tercium harum Langsung kita masukkan tepusnya Disusul tomat dan selada air juga Kalau sudah masuk semua bahan seperti ini teman Tidak ada kata lain selain Ngenah pisan Selengit harum baruda Akhirnya salah satu hidangan wajib untuk acara adat sudah selesai Sama seperti danu dan bintang Aku pun terasa lapar teman Kami cicip sedikit dulu ya oseng tepusnya Nikmat mana lagi yang harus kami dustakan teman Masakan gigi memang selalu luar biasa nikmatnya Tepus selada dan sayur lainnya tercampur apik dengan bumbu yang juga pas racikannya Kalau begini sih kami bisa nambah nih Saking nikmatnya aku sampai lupa kalau oseng tepus ini untuk kejara adat nanti Teman Hari ini kami akan merangkai gunungan untuk acara doa bersama Isian gunungannya berupa buah-buahan hasil alam Juga nasi kumpeng dan Leng mana pasang tak ya Leng? Oh iya dong Bakakak hayam Atau ayam panggang Itulah pasangan kumpeng yang tidak boleh hilang saat acara seperti ini Kalau tidak ada ayam panggang cuma kumpeng saja dong yang kami makan Kalau ada acara adat seperti ini di kampungku Semua warga akan sibuk bergotong royong Mulai dari yang tua sampai anak-anak seperti kami menyiapkan semua keperluan bersama-sama Selain gunungan kumpeng ada juga gunungan buah-buahan Seperti yang sedang danu bantu siapkan Ada jeruk, gambu, jagung, pisang, dan kelapa Sepertinya semua gunungan sudah siap dan terikat dengan kuat nih Kami berempat akan menjadi pembawa gunungan kumpeng Sedangkan gunungan buah biar paman-paman saja Lanjut kita bawa ke arah sungai yuk teman Karena disana akan menjadi pusat acara doa bersama dan lagu yang kuhu Salah satu acara ada di kampungku adalah upacara meminta hujan atau ngaguyang kuhu Kegiatan ini pada intinya adalah doa bersama namun kental akan tradisi leluhur kami Apabila mengharap hujan turun kami harus pergi ke salah satu sungai untuk mengadakan syukuran Aku dan kawan-kawan akan membantu warga membawa gunungan ini sampai ke sungai Meskipun jalannya cukup sulit tapi kami pergi dengan penuh sukacita Nah kita sudah sampai nih teman Kita turunkan dulu yuk gunungannya Lumayan tegal juga rasanya Sekarang kita mulai saja doa bersamanya ya Bapak yang akan memimpin nih Amin Semoga doa kami semua yang mengharap hujan segera terkabul ya teman Yuk kita lanjut makan bersama sebagai wujud syukur dan menyatu dengan alam Kalau aku sih tidak mau kehabisan bakakak ayamnya nih Makanan paling enak pasangan kumpeng Ayo Bintang, Ian, Danu, dicicip semua menunya Kalau sudah selesai makan-makannya kita langsung ikut Bapak untuk memulai ngaguyang kuhu yuk Oh iya teman Ngaguyang kuhu artinya adalah memandikan kuhu atau kepala desa Kalau kata Bapak dengan kita memandikan pemimpin desa kita Maka sama artinya dengan kita menyirami desa kita Yang sama tujuannya seperti meminta hujan Wah kalau sudah terlanjur basah gini sih Sekalian main air saja yuk Ayo Barudak, siram Hampir semua warga ikut saling siram seperti ini teman Kami akan selalu merasa menjadi saudara satu sama lain Kamu pun sebagai anak-anak kampung adat Harus terus belajar dan mengenali adat kami Karena kalau bukan kami, siapa lagi? Bapak 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 Yeh, dia kan nyerek Masa? Ayo, ayo, ayo Bapak 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 Gegeh, Gegeh, kok bisa sih, tukang terbawa arus deh. Cuman lah. Wah, siapa ini tuh? Kas, gue langpalin. Nekan panggil mah. Sayang, cuman. Gimana ya Saratna? Engga, enang Saratna. Gendeng, gila baru caun. Cangka mau di lukun gitu mah. Apa-apa, emang diatur, kata lah caunan. Ayo. Mang Asum, Mang Arya, mau bantu carita saja pakai pambis segala. Lihat, indah sekali ya tempat kelahiranku ini. Berada di kaki gunung pangrango sukabuni, membuat alamnya begitu asri dan sejuk. Ikuti petualangan kami ya. Ayo, tebang dulu batang pisangnya. Teman, kata ibuku, memang tidak semua bonggol pisang bisa dimakan. Bonggol pisang yang bisa digunakan biasanya dari jenis kepok, raja, dan kelutu. Awas, perhatikan arah jatuhnya. Tidak, maaf. 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 Adalah bagian yang ada di bawah tanah sampai akar. Akar batang pisang sangat tua. Nggak mungkin untuk menggalinya. Bersihkan akar dan tanah di sekitar bonggolnya. Kemudian congkel-congkel bonggol berwarna putih di dalamnya. Ayo teman, rumpulkan bonggolnya. Asik. Kalau ada bina nih, pasti dijamin makin enak di dendengnya. Bumbunya mudah kok. Haluskan merica, ketumbar, bawang putih, bawang merah, dan lempuas. Setelah halus, tambahkan cabai merah dan garam. Sambil menu bumbunya jadi, aku dan Tesseli mau bersihkan bonggol pisangnya. Kupas lapisan debok yang masih tersisa. Kemudian, bertihkan bagian pinggirnya dari sisa tanah dan kotoran yang menempel. Eits, bonggol ini belum bisa langsung dimakan ya. Harus diproses dulu. Setelah air mendidih, masukkan bonggol pisang ke dalam kukusan. Kemudian, taburi dengan garam. Kata Bibi, garam akan membantu menghilangkan getah yang ada di dalam bonggol pisang. Setelah empu, parut bonggol pisang sampai halus. Biar cepat, harus rombongan nih yang marut. Campur hasil parutan dengan bumbu halus. Lalu, aduk semua bahan sampai rata. Tambahkan juga irisan gula merah untuk rasa manisnya. Setelah adonan jadi, lalu bukus menggunakan daun pisang. Seperti membuat lontong ya. Bukus kembali adonan selama 30 menit hingga 1 jam. Sambil menunggu, Fahri Janteh Selly siapkan bumbu baladonnya. Setelah adonan dingin, siapkan daun pisang yang sudah diolesi minyak sayur. Kemudian, ambil satu sendok adonan dan tutup dengan daun. Pipihkan menggunakan bumbu. Jadi deh dendengnya. Ayo, buat yang banyak. Keistimewaan dendeng ini gak perlu repot menjemurnya lagi. Tinggal plung. Masukkan deh ke dalam minyak panas. Goreng dendeng bonggo pisang sampai kering. Biar tambah nikmat, siapkan bumbu baladonya. Lalu siram deh ke dendeng yang sudah digoreng. Mangga, tuang Sadyana. Hehehehe. Wah, sekilas gak ada bedanya ya dengan dendeng daging sapi. Dendengnya renyah banget. Kata bibi, dendeng bonggo pisang rasanya lebih renyah dan tidak kohi. Benar-benar mirip dengan dendeng daging sapi. Apalagi ditipul dengan sambal adonnya. Mak, pak. Ayol2 enak tuh. Ya, lengkap emang. Kamu jamam burada atas kulit. Memang adaillon. Aduh Selain enak, olahan ini juga kayak serat. Jadi baik untuk pencernaan. Udara desaku yang sejuk dan tanahnya yang subur membuat berbagai macam tanaman tumbuh subur di sini. Selain sayur, warna juga banyak menanam palawija seperti kacang merah ini. Kacang merah bisa dipanen setelah berumur 60 hari. Lucu ya kacangnya, merah-merah loreng gitu. Ciri-ciri kacang yang sudah bisa dipanen, biasanya warnanya agak kusam. Permukaan kulit kasar dan ada suara letupan ketika mematahkan polongnya. Ini kacang berumur biasanya di dalam sayur, terus biasanya di dalam papais. Papais? Mungkin orang ada maunya sih. Oh, hal hayu itu. Tapi kini lah, iya orang harian helanya. Oh iya, petiknya hati-hati. Sebaiknya menggunakan tangan saja. Kalau polong kacang sampai luka, bakteri akan masuk ke dalam dan merusak kacang di dalamnya. Kali ini, Teseli mau membuat papais. Cekap, cekap, cekap. Atos, cekap, cekap. Nah, ini mah orang canda kuek habumi, orang ada maupun papais sisi kacang, oke? Ayo, ayo, ayo. Kali ini, Teseli mau membuat papais monyong isi kacang merah. Kupas kacang merah yang sudah dijemur. Isahkan kacang dari kulitnya. Selanjutnya, tembus kacang merah supaya empuk dan mudah ditumbuh. Hati-hati, dok. Kacangnya masih panas. Kacang merah rebus ini akan dijadikan kreasi unti atau isian di dalam kue papais monyong. Selanjutnya, tumbuh kacang merah sampai halus. Pulang. Pulang, pulang. Pulang kacang, nak. Oh, iya. Supaya jadi gulaan, bu, Tete. Masukkan gula pasir ke dalam kacang merah halus. Aduk sampai berata. Supaya lebih menarik, Tete menyiapkan daun pandan dan rosella sebagai pewarna alaminya. Sambil menunggu pewarnanya jadi, Tete seli membuat adonannya dulu. Tambahkan santan cair ke dalam tepung ketan. Aduk sampai kalis. Mati. Tepunggu. 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 Sambil. Sambil. Tepunggu. Tepunggu. Wuih, warnanya semakin menggugah selera ya. Duh, enak-enak panaskan ya. Sampai. Sambil menunggu airnya mendidih, bungkus adonannya yuk. Teh, yontos teh. Oh, atau saya tamor. Sok, woy ada manterkin kasih bolang, Sok. Ya, ya. Gilap. Enggak, Srin. Enggak, ma. Sebelum dipakai, membungkus. Olesi permukaan daun pisang dengan minyak sayur. Supaya tidak lengket. Masukkan adonan ke dalam daun yang sudah dibentuk kerucut. Jangan lupa masukkan unti kacang merah di tengah-tengahnya. Tambahkan lagi adonan di atasnya. Lipat daun supaya adonan tidak meleber kemana-mana. Ayo, bungkus yang banyak. Setelah air mendidih, masukkan papais monyong ke dalam kukusan. Kalian gak sabar ya? Pengen cobain? Sama. Setelah matang, dinginkan dulu sebentar ya. Ini dia. Papais monyong siap untuk mengganjal perut yang lapar. Papaisnya kenyal dan lembut. Teteh bisa adeh bikin adonannya. Empuk! Unti kacang merahnya juga manis. Kata Teteh, kacang merah mengandung protein dan kalium yang tinggi. Sehingga baik untuk tubuh kita. Betul! Ah, untung ada teteh-tetehku yang baik hati ini. Katanya aku akan diberikan tas yang baru. Asyik! Eh, tapi kok... Teteh, mana tasnya? Ima karung. Nah, bolang. Kuku itu badai didamalkan kangkotas anu anyar, bolang. Nah, iya bolang. Iya, kita beja. Dan didamalkan-diamalkan karung. Nah, seperti tasnya didamalkan tas, topi, rompi. Saya, Pak. Oh, nyabar dah halusnya. Oh, iya. Nah, Ima bisa dipakai gernek bunyolongnya. Oh, halusnya itu. Ya, halusnya. Ae. Yap, tas-tas ini terbuat dari karung guni. Ada dua jenis tas guni yang dibuat. Dari rajutan bendang guni dan ada yang terbuat dari karung guninya langsung. Kalau membuat tas rajut, harus langsung sama ahlinya. Aku belajar membuat tas guninya saja. Potong karung sesuai ukuran yang diinginkan. Lalu, jahit sisi-sisinya menggunakan benang dan jarum khusus. Bentuk dan aksesoris bisa ditembahkan sesuai selera. Bisa menjadi aneka tas, topi, bahkan rompi. Keren, ya. Ya sudah, sepertinya aku ikhlas tas yang gak ketemu. Siapa tahu salah satu tas di sini bisa jadi gantinya. Bolang, eh, tas bolang kemana gitu? Kuali, Bi. Ya, lang. Kepik, Bi, ini gantian tas, ma. Tujian, nah. Tentang selalu seharusnya. Tentang selalu seharusnya. Sama lho, Ki, Bi. Bolang, ma, ayang anu gambaran. Gampil. Kepik, Bi, matiasa, ini hanya gambaran. Kememberan, na, Bi, bi. Wah, aku Bibi masa enggak. Jampai-jampai lupat. Gera-gede, kera lupat. Buah! Sob, buka Yeay, tas baru Gimana? Keren gak?